PELATIH TIMNAS INDONESIA Dengan begitu, saat ini timnas Indonesia memiliki dua poin dari dua laga yang telah dilakoninya. Dua poin yang didapatkan skuad Garuda ini ukup mengejutkan. Pasalnya, timnas Indonesia sejak awal tak diunggulkan di grup C. Tim asuhan Shintayong bahkan dinilai bakal mengalami kesulitan menghadapi lawan-lawannya di grup ini. Pasalnya, Indonesia saat ini menempati posisi ke-133 di ranking FIFA. Padahal di grup C, setidaknya ada tiga tim langganan peserta piala dunia yakni Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Untuk itu, dua hasil imbang yang didapatkan timnas Indonesia sebenarnya sudah di luar perkiraan. Setelah menjalani dua laga ini, Shintayong mengaku bahwa sebenarnya dia cukup puas dengan penampilan tim asuhannya. Pelatih berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah menampilkan yang terbaik. Pada laga melawan Arab Saudi dan Australia, para pemain melakukan permainan bagus, diujar Shintayong kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Secara pribadi saya merasa puas. Apa yang bisa dilakukan sudah dilakukan semua, eh ucapnya. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia ini dengan melawan Bahrain dan China. Menurut Shin, untuk menghadapi Bahrain dan China nanti, dia belum memikirkan urusan taktik atau hal lainnya. Shin hanya memastikan akan mengusahakan untuk mempersiapkan taktik yang lebih baik lagi ke depannya. Jujur untuk melawan Bahrain dan China, sebenarnya sama saja seperti saat ini, kami akan melakukan TC singkat, eh jelas Shintayong. Jadi para pemain timnas ini, kami kumpulkan dan baru bisa dibuat taktiknya setelah TC dimulai karena kami bukan klub, itu turnya.